Pemirsa perayaan Natal sangat dinantikan oleh umat Kristiani. Kenyamanan dan rasa aman beribadah sangat diharapkan. Warga dari berbagai agama berlomba untuk memberikan keamanan dan kenyamanan untuk umat Kristiani yang beribadah di hari Natal. Di Semarang, Jawa Tengah, angkringan dadakan di Gang Renjana 3, kecamatan Banyumanik, kota Semarang ini mendadak riuh. Pria dengan topi ala Sinterklas datang membawa sekantong hadiah. Dia pun membagi-bagikan kepada anak-anak dan warga. Bukan hanya hadiah malam Natal, secara swadaya warga juga mendirikan angkringan lengkap dengan menu-menu tradisional. Makan bersama menjelang Natal ini menjadi tradisi warga untuk merawat kerukunan. Sebab di kawasan ini warga sangat heterogen. Karena berasal dari berbagai suku dan agama. Meski demikian, warga tetap guyup dan rukun. Karena di warga sekitar sini kan jadi berbagai latar belakang, berbagai suku, berbagai agama. Tetapi kita berkumpul bersama, saling mendukung satu sama lain setiap warga di sini. Untuk menciptakan kerukunan di sini, memberikan toleransi satu sama lain, dan tidak membedakan-bedakan latar belakang suku maupun agama. Mudah-mudahan acara-acara yang seperti ini kita jalankan agar di antara kita itu terjalin satu kerjasama untuk membangun di wilayah RT01 ini, RW11, dan mudah-mudahan bisa ditiru warga yang lain agar terjalin kerukunan bersama kita. Sementara Banser dari PBNU juga melakukan penjagaan keamanan selama prosesi misa di gereja. Suasana di depan paroki Sang Penebus, warah sebagai gereja terbesar kota Wai Ngapu, Kabupaten Sumba Timur NTT, berjalan aman dan khidmat. Tak hanya di paroki ini, Banser NU juga disebar di seluruh gereja di kota Wai Ngapu, yang melaksanakan ibadah malam Natal. Pemuda Lintas Agama di Kabupaten Asahan ikut andil dalam mengamankan perayaan malam Natal di beberapa gereja di Asahan, Sumatera Utara. Tidak hanya itu, 400 petugas gabungan polisi, TNI, dan Satpol PP juga dilibatkan untuk menjaga keamanan. Pemuda Lintas Agama hadir mengamankan Natal sebagai bentuk toleransi umat beragama. Pemuda Banser NU, pemuda dari umat Buddha, Hindu secara sukarela dan bersama-sama menciptakan keharmonisan umat beragama. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tidak ada yang terjadi, menciptakan keharmoni umat beragama. Tidak ada yang terjadi, ini adalah yang terjadi, Tidak ada yang terjadi,